You know I'm all about that bass, about that bass. 10 tahun sudah Ike Nurjana bertahan dengan kesendirianya. Dan selama itu pula pelantun lagu memandangmu ini tidak pernah terlihat mengandung kekasih. Meski hampir selalu sendiri, namun bukan berarti Ike tidak memiliki keinginan untuk dapat kembali membina sebuah rumah tangga bersama pria pilihannya. Seperti diungkapkan ibu satu anak ini saat ditemui di sebuah kesempatan di kawasan Jakarta Selatan kemarin. 2010 sebenarnya aku sudah pernah mencoba untuk menjalani serius gitu sama orang. Dalam perjalanan itu juga ternyata nggak bisa, nggak berjalan gitu. Dan aku menemukan kendala A, B, C, D yang aku tahu rentetan A, B, C, D itu aku pernah alamin. Maksudnya bukan pernah alamin, dia tahu akan seperti apa gitu. Karena memang nggak ketemu jalannya aja. Banyak kesempatan yang Tuhan kasih gitu, ternyata mungkin ada prioritas lain yang harus aku lakukan, yaudah aku lakukan. Lalu kira-kira kendala apa saja yang menghalangi ibu satu anak ini hingga membuat dirinya sulit untuk menemukan pria yang tepat untuk menemani hari-harinya. Sebenarnya kalau dari masalah yang ada, saya tuh tidak ideal, saya tuh tidak sempurna. Jadi apakah pasangan saya bisa menerima ketidakidealan saya dan ketidaksempurnaan saya, itu mungkin yang belum ketemu aja. Keinginannya untuk dapat segera menikah memang mendorongnya untuk lebih terbuka terhadap lawan jenis. Namun meski kini Ike diketahui tengah berada dalam masa pendekatan, ternyata ia masih belum yakin untuk dapat memenuhi harapannya menikah di tahun ini. Ada, cuman aku nggak tahu prosesnya akan, goalnya nyampe nggak gitu. Goal sih pasti, tujuan pasti di sana. Cuman apakah dalam proses itu akan sampai ke tujuan, ya semoga Allah membukakan lah. Tahun ini nggak apa-apa sih, mau-mau aja, amin. Sejauh ini masih di luar dari lingkungan pekerjaan aku udah pasti, di luar dari dunia entertain. Gini, kalau misalkan aku berteman sama orang, tuh aku butuh proses. Butuh proses itu, saya pasti butuh waktu. Terus, berapa lama, ya belum lama-lama amat gitu. Cuman, anyway, saya mencoba untuk ngebuka diri saya, nanti saya dibilang so lagi, nanti saya dibilang apa lagi. Nggak, saya buka diri saya untuk bisa berteman. Dan ya, kalau nggak kita yang buka diri kita, ya nanti nggak akan ketemu gitu aja.